Hai ini kasusnya kayak di negeri Taiwan sudah besar umur sekitar 25 hari rumput hampir sama rumputnya jadi kubuk juga ini sudah besar ini kenapa namanya sudah ini bisa jadi solusi untuk para petani Halo semuanya jumpa lagi dengan kami Gria dan Ibu Sumajaya kali ini kita ada kasus yaitu rumput sendok ulutnya kayak gini rumput sendok ulut ini di petakan ini merajalela kita akan coba pemakaian air brisida brisida apa itu nanti kita akan ulasnya ada daun lebar juga nih kalau di tempat sahabat teman-teman untuk sendok ulutnya sudah besar lahan kering tak ada hujan air pun belum bisa datang ini kasusnya kayak di negeri Taiwan padi sudah besar umur sekitar 25 hari rumput hampir sama kita akan coba aplikasi herbisida yang mudah-mudahan tidak membuatkan kentrak tanaman padi sistemik kontak selektif untuk tanaman padi kita akan coba di petakan ini sahabat ini kita juga punya kasus ini rumput sendok ulut ini bahasanya kalau di sini susah-susah gampang biasanya pakai bantur 4D bisa mengatasi tapi dengan konsekuensi tanaman padi kita sedikit kontrak tetapi sepres ada daun lebar juga kita akan coba menggunakan herbisida ini kita akan ulas nanti ini bermerek datang pantragan ini mirip dengan basagran dengan bahan aktif MCP anatrium 60 gram per liter dan bentazon 400 gram per liter ini herbisida sistemik dan kontak monatumbuh selektif untuk tanaman padi saat mudah larut dalam air terutama untuk berdaun lebar dan sempit gambarnya atau sahabat juga bisa menggunakan merek datang yang lain yang penting dengan bahan aktif yang sama seperti basagran kalau di sini tapi kan kita coba ulas dulu bagaimana hasilnya kita tunggu dua hari ke depan baru kita akan masukkan air semoga padinya tidak kantrak dengan takaran dua tutup ini kalau anjuran dari pemegang produknya tapi kita tadi menggunakan tiga tutup pantagram ini ditambah silakan simak kedepan kita akan ulas jika rekan-rekan baru menemukan channel kita silakan like share dan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng lalu sobat ini jumpa lagi dengan kami kiri atanikus sama saya kali ini kita akan mengupdate hasil aplikasi herbisida pentagram ya dengan bahan aktif MCPA dan pentazon ini dua hari setelah aplikasi ini segera kita akan melakukan penggenangan ya ini termasuk tidak membuat padi kantrak dan ini sudah mulai pangkalnya mudah sekali untuk digoyang kita untuk memaksimalkan herbisidanya kita akan melakukan penggenangan walaupun ini di musim kemarau ya agak susah ini mungkin bisa menjadi solusi untuk petani padi yang mempunyai masalah dalam mengatasi goma terutama untuk padi yang sudah berumur di atas 20 hari kita mengatasi ya sudah sekali ini tidak membuat padi kantrak ya ini sejenis basagram untuk daun lebar pun sepertinya mulai teratasi ya jangan lebar ya kita akan upgrade untuk aplikasi selanjutnya ini salah satu bukti untuk pemakaian bentagram ya seperti basagram 2 hari setelah aplikasi kita akan melakukan penggenangan ini tadi di pangkalnya sudah mulai maksudnya rumputnya sudah mulai menguning di pangkalnya tadi terlihat sehat kita akan sederha lakukan pengairan kalau sepertinya ini adalah proses perondaman tadi kami dimana kita kemarin telah mengaplikasikan herbisidabantagan untuk memaksimalkan sudah mulai pada kuning untuk padi terlihat aman ya ini aplikasi 4 hari setelah ini memakai herbisidabantagan ini kusuk kumpunya kemudian harapannya dikubuk juga ini ini akan kita lakukan segera penyeprayan bisa di sejarah di fungsi dan juga pemukukan kedua untuk tanaman pati kita diherang hasil pemakaian pantragran dirasa cukup memuaskan ini padi tidak kantra untuk guma, aset semis untuk ulut dan yang model menempel kalau disini namanya keropotan bisa terpatasi ini kita masih melakukan penggendangan air untuk memaksimalkan kinerja dari herbicida itu sendiri selamat menikmati dari hasil penyeprayan ada beberapa yang masih terlihat hijau itu bisa jadi karena penyeprayannya atau nozelnya yang kemarin masih terkendala dan juga bisa jadi tidak terkena herbicidanya karena terhalang oleh tanaman pati itu kalau yang terkena ini langsung terlihat atau ada kemungkinan herbicidanya belum bekerja secara maksimal jadi kasusnya seperti di tanaman pati Taiwan ya itu di nomor segini biasanya mereka melakukan penyemprotan dengan bahan aktif seperti bantagran, basagran ini adalah contoh aplikasi herbicida selektif padi kontak dan sistemik selektif padi ini sudah besar ini bisa jadi solusi untuk para petani terima kasih sub indo by broth3rmax